Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Saya Budiul Hartono Kepala Dinas Kooperasi Usaha Kecil Menengah dan Terenggak Kerja Lampung Timur dan jajaran mengucapkan selamat atas filantiknya Saikul Bukhori STMM sebagai Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung Semoga amanah dalam menjalankan tugasnya membawa Lampung Timur sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Saya datang cahaya kawan Saudara Naukum Kepala Badan Kepegawaan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Lampung Timur beserta jajaran mengucapkan selamat dan sukses atas filantiknya Bapak Saikul Bukhori STMM sebagai Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung Semoga amanah dalam menjalankan tugasnya membawa Kepala Lampung Timur maju dan sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Saya Nur Samsu PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur beserta jajaran mengucapkan selamat atas filantiknya Bapak Haji Saikul Bukhori STMM sebagai Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung Semoga sukses dan jaya untuk Lampung Timur Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Saya Dr. Andes Haji Wirham Riyadi Magister Manajemen Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur beserta jajaran mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Saikul Bukhori STMM sebagai Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung Semoga sukses membawa Kabupaten Lampung Timur yang lebih maju dan sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Tabipun Saya Subhanteri Bahari SHMM selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur beserta jajaran mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Saikul Bukhori STMM sebagai Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung Semoga amanah dalam menjalankan tugasnya dan membawa Lampung Timur sejahtera dan sentosa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Saya Tabrani Hasim SOSMM selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajaran mengucapkan selamat dan sukses atas melantikan Bapak Saikul Bukhori menjadi Bupati Lampung Timur Semoga Bapak Saikul Bukhori ke depan memimpin Lampung Timur amanah sukses dan lebih maju Wabillahi Tepik Wailidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Heri Alpasa S.A.E.B.B sebagai Kepala Dinas Pendelaman Modal Pelayanan Terpaju Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur menyampaikan selamat atas dilantiknya Bapak Saikul Bukhori S.T.M.M sebagai Bupati Lampung Timur oleh Bapak Gubernur Arenal Junaidi Semoga ke depan Lampung Timur lebih maju dan lebih berjaya Wabillahi Tepik Berjaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takbik pun Saya Inspektor Kabupaten Lampung Timur mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Saikul Bukhori menjadi Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung Semoga amanah dalam menjalankan tugas ke depannya dan Lampung Timur akan lebih maju Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takbik pun Saya Kemastai Anapi S.T.M.M. beserta jajaran Dinas Perikanan Ketenangan Kabupaten Lampung Timur mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Haji Zain Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung Semoga Allah meridoi setiap langkahnya untuk membangun Lampung Timur lebih sejahtera dan maju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takbik pun Saya Insinyur Haji Bupati Lampung Timur Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Lampung Timur beserta jajaran mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Haji Zain Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung Semoga amanah dalam menempat tugas untuk mempengaruh Lampung Timur lebih maju dan lebih sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takbik pun Saya Rosdi Muhammad Kohar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur beserta jajaran mengucapkan selamat atas dilantiknya Zain Pul Bukhari STMM sebagai Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung Semoga amanah dalam menyalakan tugas serta dapat membawa masyarakat Lampung Timur aman mandiri sejahtera dan berakhlak mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun Saya Mahmud Yunus Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur beserta jajaran serta seluruh Nitra Sosial mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Bapak Haji Zain Bukhari STMM atas dilantiknya menjadi Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung Semoga amanah dalam menjalankan tugas serta selalu dalam lindungan Allah SWT dan membawa Lampung Timur menjadi lebih sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah penantian yang cukup lama, Haji Zaibul Bukhari STMM akhirnya resmi dilantik sebagai Bupati Lampung Timur dengan sisa masa jabatan 2016-2021 Sebelumnya, Zaibul menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati Lampung Timur menggantikan Husnunia Halim yang telah dilantik sebagai Wakil Gubernur Lampung pada 12 Juni 2019 lalu Pelantikan Zaibul Bukhari dibimbing langsung oleh Gubernur Lampung Arnold Junaidi di Gedung Balai Keratun Lantai 3 Kamis Pagi Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tertanggal 9 Juli No. 131.18-2782 tahun 2019 tentang pengesahan pemberhentian Bupati Lampung Timur Provinsi Lampung Dan diikuti SK Mendagri No. 131.18-2783 tahun 2019 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Dan pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Lampung Timur Dan pengesahan pemberhentian Wakil Indonesia Dan pengesahan pemberhentian Wakil42nik Terima kasih telah menonton 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 Agar dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya Sehingga mendatangkan manfaat dan masalah bagi masyarakat yang dipimpin Berguna bagi musuh Berguna bagi musuh bangsa dan negara Berilah kemudahan untuk mengemban amanat yang kau percayakan Jauhkan dari berbagai kesulitan Halangan dan rindangan Sehingga tugas-tugasnya dapat dilaksanakan Guna mewujudkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan seterusnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan seterusnya Dan seterusnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menurut Terima kasih telah menonton Sumpah Dan seterusnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berdata Tanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati Lampung Timur, Prof. Lampung, Sisa Masa Jabatan 2016-2021 dan Fakta Integritas. Terima kasih. 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 suci. Tetapi saya baru satu bulan dan ini saya berharap kepada Bupati Lampung Timur untuk menjaga kondusivitas agar kita selalu dalam keadaan aman untuk aman dan damai maka budaya keagamaan itu merupakan langkah prioritas utama yang harus kita kembangkan. Kemudian yang kedua mewujudkan good government untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik. Kemudian yang ketiga mengembangkan upaya penindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum di babel. Yang keempat mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan kaktivitas wilayah. membangun kepempatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah kedasaan yang simbang agar tidak ada ketimpangan dengan pemberitaan. Kemudian mewujudkan kebangunan yang berkelanjutan untuk diastraan bersama. Anam isi ini telah didapatkan di dalam 33 janjian hidupnya gubernur dan makhluk gubernur. Untuk itu organisasi perangkat daerah provinsi perlu dengan segera menyesuaikan dan menjawabkan dalam program terdapat guna membutuhkan visi rakyat langsung berdaya. Saya menyadari bahwa untuk mewujudkan ini semua berperlukan perang aktif kita semua termasuk kabupaten kota se-provinsi langsung. Karena indikator kemajuan provinsi langsung dapat dilihat dari maju atau tidaknya pembangunan di kabupaten kota kecamatan maju bila desa pekon pelurahan keu maju pemerintah kabupaten maju bila kecamatannya maju pemerintah provinsi juga akan maju bila pemerintah kabupaten kota juga maju untuk itu guna mengundurkan visi yang isi pemerintah provinsi langsung merupakan tanggung jawab kita bersama baik provinsi maupun kabupaten kota se-provinsi langsung sebagaimana kita ketahui bersama untuk yang akan datang bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kota secara serentak akan dilaksanakan tahun 2020 sebanyak 8 kabupaten kota yaitu kabupaten pesisipar kabupaten langsung selatan kabupaten muay kanan kabupaten langsung timur kabupaten pesawaran kabupaten langsung tengah kota bandar langsung dan kota metro namun pesan saya pada kita semua jangan terlalu bernaksu dalam mencapai atau meraih sesuatu dengan rawat dan doa itu yang bisa meraihnya oleh katanya karena karena itu saya berharap jalankan usaha berkacalah kita sejauh malah yang kita perbuat untuk mencapai pemenangan kalau kita memang tidak terbiasa memenangkannya pas Tuhan yang mahas karena memaksa itu belum terbiasa Tuhan yang mahas saya bersarap saya meminta jangan mengendurkan semangat kerja tapi temukan inovasi dalam menenggarkan di dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan terutama kita sebagai penegar karena akan ada 8 PLT nah oleh itu milkada serentak tahun 2020 berdasarkan undang-undang tahun 10 tahun 2016 pemungutan suara serentak gubernur wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020 dan sebagaimana telah diatur dalam surat menteri dalam negeri tahun 2018 dalam nomor 2020 dan seterusnya penegasan terkait peraksanaan rikada serentak tahun 2018 bahwa untuk bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang secara bersama-sama menjadi kontesan rikada dan melaksanakan cuti di luar tanggungan negara maka pemerintah pemerintah provinsi langsung mempunyai kewajiban mempersiapkan pejabat sementara kepala daerah yang berasal dari aparatur sipil yang berasal dari pejabat pimpinan tinggi peratama provinsi untuk melaksanakan tugas dan melakukan kepala daerah pada saat kepala daerah melaksanakan cuti kampanye dan masa tugas sebagai pejabat sementara kepala daerah berakhir dan itu sejak kepala daerah selesai menjadi cuti di luar kampungan negara oleh kali itu mengambil kesempatan yang baik ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Nuni yang sudah menjadi Bupati Lampung Timur yang telah selesai melaksanakan tugasnya dengan baik atas pengabian dan desa-desanya selama memimpin Bupati Lampung Timur dan menyampaikan selamat kepada saudara Saibur Bukhari Bupati Lampung Timur yang baru saya jadi rajik agar melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh diiringi harapan dapat menjalankan oleh dengan baik dan menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab demikian yang dapat saya sampaikan semoga Tuhan yang maha kuasa senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita sekalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam kesempatan ini Gubernur Arnal pun menyatakan bahwa objek pembangunan Lampung ada di kabupaten kota sehingga ia meminta Lampung Timur dan daerah lainnya untuk mempersiapkan diri guna membajukan sektor pertanian sementara itu sebagai Bupati Lampung Timur yang baru saja dilantik Zayipul Buhari akan semaksimal mungkin menjalankan amanah dan tugas sebagai kepala dirah bagi kemajuan Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan arahan daripada Bapak Gubernur dan juga program daripada Bapak Presiden ini terkait dengan infrastruktur oleh karena itu Kabupaten Lampung Timur memang untuk berdepan kita terfokus untuk memperbagi infrastruktur itu yang nomor satu di samping artinya kita tetap memperhatikan sumber daya yang ada insya Allah mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur dan Bapak Presiden Lampung Timur siap untuk menjalankan itu tahun depan kan pilihan dari Bapak Gubernur itu rencana mau jalan masih kita lihat apakah memang masyarakat menghendaki itu tidak ya kita seringkan masyarakat partai nantinya untuk pelaksananya gimana Pak kayak kita sudah berundasi dengan KPU sudah berundasi dengan kita dengan saya terkait dengan apa namanya program pemilu serentak nanti dan karena serentak insya Allah PMD Lampung Timur Muta Lampung Timur juga sudah membantu penganggarannya melalui api perubahan sudah kita anggarkan dan tergantung dengan usulan dari nanti apa namanya BPKP nanti auditnya kalau BPKP menghitungnya berapa itu yang kita anggarkan tapi untuk sementara sudah boleh kita anggarkan ada keinginan Pak saya masih melihat sisa jabatan ini apakah bermanfaat untuk masyarakat atau tidak nanti kita serahkan masyarakat prosesi pelantikan Bupat Lampung Timur Zaya Purpuhari berjalan hikmat dan lancar Sam Sudin Asep Cihotang melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabipun saya Budiul Hartono Kepala Dinas Kooperasi Usaha Kecil Menengah dan Terenggak Kerja Lampung Timur dan jajaran mengucapkan selamat atas dilantiknya Saibul Bukhori STMM sebagai Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung semoga amanah dalam menjalankan tugasnya membawa Lampung Timur sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabipun saya datang Sayah Tawan Saljan Hukum Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Lampung Timur beserta jajaran mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Jaya Purpuhari STMM sebagai Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung semoga amanah dalam menjalankan tugasnya membawa kepada Lampung Timur maju dan sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabipun saya Nur Samsu PLT Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Kabupaten Lampung Timur beserta jajaran mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Haji Seiful Bukhari STMM sebagai Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung semoga sukses dan jaya untuk Lampung Timur Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabipun saya Dr. Andes Haji Wirham Riyadi Magister Manajemen Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Timur beserta jajaran mengucapkan mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Saiful Bukhari STMM sebagai Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung semoga sukses membawa ke Bupati Lampung Timur yang lebih maju dan sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Timur Sejahtera dan Sentosa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun saya Tabrani Hazim Esos MM Selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Beserta jajaran mengucapkan selamat dan sukses Atas pelantikan Bapak Saiful Pokhori Menjadi Bupati Lampung Timur Semoga Bapak Saiful Pokhori Kedepan pemimpin Lampung Timur Amanah, sukses, dan lebih maju Wabilahitubitwilidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Heri Al-Fasa HESA ABB Sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pelayanan Terpaju Satu Pintu Bupati Lampung Timur Menyampaikan selamat Atas dilantiknya Bapak Saiful Pokhori STMM sebagai Bupati Lampung Timur oleh Bapak Gubernur Karinal Jinaidi Semoga ke depan Lampung Timur lebih maju dan lebih berjaya Babilai topik berjaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun saya Inspektor Kabupaten Lampung Timur Mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Sebu Bori Menjadi Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung Semoga amanah dalam menjalankan tugas ke depannya Dan Lampung Timur akan lebih maju Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun saya kemaslah yang anapi STMM Beserta jajaran Dinas Berikanan Pertanagan Kabupaten Lampung Timur Mengucapkan selamat dan sukses Atas dilantiknya Bapak Haji Sebu Bukhari STMM Sebagai Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung Semoga Allah SWT merindui setiap langkahnya Untuk membangun Lampung Timur lebih sejahtera dan maju Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun saya Insinyur Haji Bupati Lampung Timur Kepala Dinas Berikanan Pertanagan Kabupaten Lampung Timur Selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Haji Sebu Bukhari STMM Sebagai Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung Semoga amanah dalam menempat tugas Untuk membangun Lampung Timur lebih maju dan lebih sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun saya Rosdi Muhammad Kohar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur Beserta jajaran mengucapkan selamat atas dilantiknya Zepul Bukhari STMM Sebagai Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung Semoga amanah dalam menyelekan tugas Serta dapat membawa masyarakat Lampung Timur aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak mulia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun saya Mahmud Yunus Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Beserta jajaran serta seluruh mitra sosial Mengucapkan selamat dan sukses Kepada Bapak Haji Zepul Bukhari STMM Atas dilantiknya menjadi Bupati Lampung Timur oleh Gubernur Lampung Semoga amanah dalam menjalankan tugas Serta selalu dalam lindungan Allah SWT Dan membawa Lampung Timur menjadi lebih sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur Terima kasih telah menonton!